Hai Oke deh sekarang live-nya udah pakai laptop yang baru terus nih jadi monitornya monitor aku monitor yang lama nggak kepake dong karena udah membiasakan diri pakai monitor yang baru Halo Cici Bali Oh Halo Koko Bali Halo 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 hai oke deh posisinya udah oke belum chatnya udah kelihatan oke belum aman ya IHSG udah naik berturut-turut dari bulan Juni kemarin batemnya dan batem sebelumnya tuh di 8 Juni 78 Juni dan udah naik terus sampai ini udah sampai dekat level tertingginya di tahun 2023 ya jadi 2023 tuh tertingginya sekitaran level 6970-an dan udah mulai rawan profit-taking buat saham-saham big capsnya tapi bikin apa nih yang rawan profit-taking nih karena tidak semua saham rawan profit-taking justru malah ada yang baru mulai ngegas yuk kita lihat beberapa saham big caps banking BCA hari ini tadi naik tapi kemudian closingnya agak-agak turun dikit lagi mtred ada trading di sini pas dapat di bottomnya dan posisi cuan dong terus kemudian kita mau lihat ada saham BMRI BMRI juga kenal resistant di sini level tertingginya dalam beberapa bulan terakhir sejak Maret kemarin ya Nah ini ada koreksi normal-normal aja nih BMRI terus kita lihat BBNI yang udah jatuh beberapa hari kemarin ini udah mulai mantul dan yang paling keren bisa dilihat ini Bank Rakyat Indonesia Nah komen aku untuk keempat saham ini ini semuanya tuh sebenarnya oke-oke aja sih jadi naiknya tuh gantian ya jadi naiknya tuh gantian aja gitu kalau ditanya jangka panjangnya gimana masih oke Nah Bank Rakyat Indonesia ini ini tadi juga muji resisten jangka pendeknya di level 5600 tapi ya sudah lah dia agak-agak turun dikit gitu ya terus kemudian hari ini tadi market perdagangannya masih sekitaran 9,41 triliun rupiah emm ada beberapa netbay ya asing netbay sebesar 1,19 triliun rupiah lumayan gede hari ini netbaynya di saham BRI 533 miliaran BCA 200 miliaran Bank Mandiri 129 miliaran TLKM 59 miliaran ICBP 52 miliaran lumayan gede enggak sih lumayan gede ini ini melanjutkan netbay beberapa waktu yang lalu sekitaran bulan Mei atau Juni ada sempat netbay kayak gini juga yang totalnya sekitaran miliaran gitu oke terus aku mau review saham apa nih yang menarik kalau tadi kalian lihat story aku pastinya tahu apa yang aku mau bahas saham apa ya kira-kira oke deh aku mau review saham BBTN saham BBTN ini ini udah kita review berkali-kali di Mvest ya dan di Mtrade juga apalagi di Mvest ya di Mvest tuh kita udah infoin sejak kapan ya aku lupa tapi udah lumayanlah di Mvest nanti bisa dilihat aja resultnya gimana nah BBTN ini termasuk salah satu emiten perbankan yang valuasinya masih murah diantara sekian banyak emiten perbankan lain yang valuasinya tuh udah mulai agak-agak mahal udah mulai agak-agak tinggi gitu Nah jadi pendapatan dari BBTN ini ini sekitaran dia naik 10,4% secara tahunan gitu loh terus kemudian laba bersihnya untuk BBTN dia tuh naik sekitar 3,5% secara tahunan tapi yang menarik valuasinya secara valuation PBV nya dia itu terdiskon 13% dibandingkan rata-rata selama 5 tahun terakhir gitu jadi dibandingkan 5 tahun terakhir PBV nya tuh diskon 13% rata-ratanya di angka berapa sekitaran 0,8 kali karena PBV 0,7 kali gitu jadi memang masih di bawah satu tapi nggak bisa dibilang kalau di bawah satu itu buat BBTN itu murah karena apa karena kita mesti ngeliat historicalnya gimana jadi jangan jangan pukul rata semuanya gitu nah terus BBTN ini total pendapatannya dia itu naik didorong oleh meningkatnya pendapatan bunga sebesar 7,3% dan juga ada bagi hasil margin unit syariahnya tuh naik 36% juga gitu selain itu BBTN ini juga ada efisiensi total beban usahanya turun 23,8% nah dengan adanya pertumbuhan pendapatan dan efisiensi pada beban usaha ini ini bisa memberikan respon positif terhadap kenaikan laba bersih BBTN hari ini technically BBTN itu menarik banget ya oke deh nanti aku bahas sama-sama yang lainnya sabar ya jadi hari ini BBTN itu technically dia breakout dengan volume transaksi sangat tinggi dan pas banget ini tuh dibahas di morning briefing mtred tadi pagi jadi di morning briefing mtred tadi pagi tuh kita bahas BBTN dan kita bilang bahwa ini cakep nih ini cakep nih patternnya pattern akumulasinya tuh cakep gitu jadi mungkin selengkapnya detailnya kita bahas di workshop super trader ya dan kemudian di sini teman-teman perhatikan kalau dia breakout dari level 1345 1345 ini dia berpotensi menuju 1455 sampai 1500-an dengan volume transaksi yang cukup tinggi nah BBTN ini bisa untuk jangka menengah panjang juga selain untuk trading jaga pendeknya ada yang bilang nih lagi manasin mesin doang hari ini ya lagi manasin mesin tapi jangan euforia juga ya karena aku lihat saham-saham perbankan udah banyak yang naik kemudian kita mau review saham perbankan yang lainnya yang juga jadi penyumbang cuannya mtred ada saham BTPS yang juga masuk dalam watchlist morning briefing mtred hari ini tadi dan cakep deh naiknya ya Hai gitu jadi ini naiknya cakep deh hai oke Hai kayaknya potensi naik sampai level 2300-an ya potensi naik sampai level 2300 untuk BTPS dalam jangka pendek ya dan kemudian bisa berpotensi untuk naik lagi sampai level 2340-an disini gitu jadi BTPS dalam jangka pendek masih cakep banget untuk teknikalnya terus aku mau bahas saham perbankan yang lainnya ini banyak yang nanyain tadi BNI gimana Maybank Indonesia gimana Mari kita lihat Maybank Indonesia teknikali dia menarik juga karena apa dia habis sideways panjang terus kemudian breakout kalau aku perhatikan disini lagi membangun fondasi yang keduanya dan ada potensi breakout di 304 kita masukin ke watchlist ya untuk BNI tapi karena saham perbankan kita banyak banget memang mtred beberapa hari kemarin itu memang nggak masuk ke BNI gitu jadi ada ada banyak saham perbankan yang kita lagi lagi pilih juga kan ya jadi ya anyway kita masukin ke watchlist dulu Oke terus kemudian aku mau bahas lagi enaknya saham apa ya Oh iya aku mau kasih tahu aja aku spil-spil dikit strategi investasi atau trading aku cek ga ada suara ada suara nggak Cek 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 gl cek cek one two three udah ada suara belum cek 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 ada ya kenapa tahu-tahu nggak ada suara tadi jelas loh aduh ngomong apa ya oke aku mau spill-spill strategi investasi dan trading aku gimana barusan aku cek ya jadi tadi hari ini tadi aku cek dividen PT BA itu udah masuk ke RDN gitu jumlahnya lumayan gitu ya dan aku nggak tahu kalian ada ngecek atau enggak terus dipakai buat apa dividen dari PT BA ini aku beliin aku jujur aja aku langsung ngomong aja ya dan disclaimer on ini enggak suruh kalian beli saham yang sama aku kasih pertimbangannya aja aku beli bbtn dan itu tadi aku kasih tahu di mfest kita ada kasih tahu di mfest gitu Nah kenapa aku beli bbtn karena pertimbangannya dapat uang dari dividen ini ini untuk jangka panjang jadi aku taruh untuk long term bukan buat trading kenapa buat bukan buat trading pertimbangan personal aja aja duit yang buat trading tuh udah cukup jadi aku nggak mau nambah-nambah lagi plus pertimbangan yang berikutnya adalah pertumbuhan untuk jangka menengah panjang untuk beberapa saham itu masih menarik salah satunya si bbtn tadi dan nyari saham yang bervaluasi terdiscord itu udah nggak mudah gitu ya Oke terus Hai ada yang bilang udah cair ke tabungan kongret aku mau bahas saham yang lainnya yang juga bisa jadi dipilihan kamu kalau kamu mau investasi jangka panjang dan valuasinya masih belum terlalu mahal buat naruh dividen PT BAMU gitu dan sekarang teknik kali juga masih agak-agak murah ada satu sentimen dari TLKM dimana TLKM atau PT Telkom Indonesia ini berencana menjual saham Finet Indonesia senilai sampai 100 juta US dollar sampai 150 juta US dollar yang artinya berpotensi untuk memberikan keuntungan buat TLKM karena melakukan divestasi usaha dengan mendapatkan fresh money gitu dari penjualan Finet ini sendiri gitu Nah untuk TLKM sendiri kita lihat valuasinya terdiscord sekitaran 7% kita pakai EV2 EBITDA untuk TLKM dimana rata-ratanya sekitar 5,6 kali dan saat ini EV2 EBITDA nya 5,2 kali gitu Nah untuk pendapatannya sendiri secara tahunan dan naik dikit doang 2,5 persen laba bersihnya juga naik 7,5 persen aja jadi bisa dibilang bahwa TLKM ini meskipun growthnya enggak begitu tinggi dia itu pemain bertahan Mari kita lihat TLKM oke deh TLKM kita lihat teknikalnya cakep enggak sih aduh ada yang bilang ya ini falling wage uh beneran falling wage enggak sih jangan-jangan pembenaran aja nih biar ada signal naik gitu aku sih ngeliatnya dia trendnya masih trend turun cuman disini recommendation kita tuh bukan untuk trading dulu untuk yang TLKMnya ini karena belum ada tanda reversal dalam jangka pendek Nah kalau untuk si TLKM ini dia itu sebenarnya lebih ke investing jadi kalau aku perhatikan sentimen secara fundamentalnya memberikan keuntungan terhadap fundamentalnya dia dan secara valuationnya masih agak-agak terdiscord harganya juga masih diskord gitu komputer barunya bagus salah fokus je saya dapat dividen dibeliin kesul kata David Hogan ada yang dapat dividen beliin sa beliin workshop super trader biar dapat cuan lebih gede lagi dong aku cuma mau ngingetin ini hari Senin hari Rabu nanti workshop super trader investasinya naik jadi investasinya naik setiap hari Rabu dan saat ini sudah sekitar 50 persen penuh jadi cepet banget fullnya jadi mungkin karena aku udah lama nggak workshop juga sebenarnya sih ini kemarin udah 70 persen penuh gitu tapi kita buka lagi kapasitas yang berikutnya gitu jadi ya anyway teman-teman boleh dimanfaatkan kesempatan ini Oke terus kemudian aku mau cek-cek Oh ya Master kelas nanti kedepan nggak ada ya untuk Master kelas onlinenya nggak ada karena kita udah kembali ke offline lagi oke terus aku mau review buat enaknya aku review apa dulu ya nih banyak soalnya yang aku mau review oh iya sebelum aku review saham lagi sebelum aku lanjutkan review saham aku mau infoin neraca dagang Indonesia ini naik ya surplus naik dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi gitu oke jadi surplus neraca dagang ini tembus sekitaran eh 3,46 miliar US dollar ya 3460 jadi 3,46 miliar US dollar iya pada Juni 2023 ini jadi surplus ini naik karena adanya penurunan impor sekitaran 19,4 persen dari bulan sebelumnya terus eh ekspor Indonesia ini juga turun sekitaran 21,18 persen ya dari tahun sebelumnya jadi 20,61 miliar pada Juni 2023 gitu oke terus kita lihat aliran modal asing mencapai 7,1 triliun ke pasar keuangan domestik pada pekan kedua Juli 2023 ini menunjukkan bahwa investor asing udah mulai masuk ke Indonesia tapi masuknya lebih ke SBN bukan ke saham lebih ke SBN surat berharga negara sebesar 6,54 triliun dan ke pasar sahamnya baru sekitaran 560 miliar aja gitu oke kita mau lihat juga buat saham yang lainnya ada beberapa saham banking yang akan dibahas di morning briefing Amtret besok ya yang jadi watchlist kita kita mau review Adi Karya Adi Karya ini sempat dibahas di morning briefing Amtret dalam bentuknya pennant dan udah breakout dan breakoutnya cakep dia mengikuti pula benar-benar cakep dia mengikuti pattern ini masih bisa naik nggak sih masih bisa naik kalau ngikutin tiangnya si pennant ini dia berpotensi untuk menuju ke level Hai 670-an ya jadi berpotensi menuju level 670-an disclaimer juga jika belum mencapai level itu dan kemudian terjadi pembalikan arah dengan volume besar bisa exit dulu gitu kemudian kita juga mau review yang lagi aktif lagi PT PP dan saham-saham sektor konstruksi yang lagi saat ini manggung kalau kalian ada saham-saham yang masih nyangkut di sini boleh deh dikurangin secara bertahap PT PP nya bisa sampai 685 disclaimer on juga terus kemudian kita ngelihat dari saham konstruksi yang lain WG ini hari ini baru breakout dan Amtret tadi ada masuk untuk swing trading jangka pendek berpotensi menuju sampai level 120 yang udah dapat enjoy aja yang belum dapat nggak usah FOMO masih ada pilihan saham yang lainnya Hai devina paramita toba ayo setawa sabar aku masih mau bahas saham yang lainnya aku mau bahas gojek tokopedia karena temen-temannya dari sektor teknologi udah mulai bergerak aktif jadi aku mau review goto atau gojek tokopedia ini dia berpotensi untuk bergerak aktif melanjutkan trend naiknya dalam jangka pendek trend naik jangka pendek ya ingat dalam dalam jangka menengahnya dia masih sideways jadi jangka pendek goto ini berpotensi menuju level 127 dan tadi ada direkom untuk trading jangka pendek aja Oh bukan pilihan utama jadi ya enjoy aja lah enjoy the right aja terus dari saham yang lain sektor yang lain aku mau review Wim mtreet abis profit-taking nih saham Wim cuman 6-11 persen buat jangka pendeknya kita cek ya jangka menengahnya masih ada nggak sih untuk jangka menengahnya Wim Mari kita lihat Hai tidak ada berarti cuman buat jangka pendek aja yuk kita sekarang mau lihat S hardware S hardware kongret investor investors investor yang kepanjang yang cuan dari S hardware jadi kalau mau cuan dari saham jangan ngelihat patternnya cuman sehari demi sehari aja gitu ya jadi kalau ini untuk trading di mtreet ini udah take profit juga cuman cuannya lumayan juga nih kalau buat MFS ini cuannya udah hampir 70% aku lihat ya nah ini ini aku cek untuk S hardware nya buat mtreet baru aja beli lagi eh tanggal 7 Juli cuan 5-7 persen dan untuk jangka panjangnya S hardware ini ini MFS juga sama sekitaran cuannya 34-81 persen bedanya pasti sama MFS kalau MFS tuh lebih dikasih petunjuk untuk jangka panjangnya dan nggak cepat-cepat jual mungkin kalau yang di mtreet ada yang udah kejual nih S hardware sebelumnya kalau yang jangka pendek kita ada tiktok beberapa kali gitu jadi ada yang cuan 18% 4-8 persen ada cut loss 7-3 persen gitu 3-7 persen gitu sedangkan untuk yang jangka panjangnya kita masih ngehold gitu ya oke kemudian kita akan review lagi saham dari sektor property yang satu ini ada APLN yang asik banget buat di trading pastinya perhatikan kalau buat APLN ini dia itu mtreet ada cuan sekitaran 3,9 sampai 5,3 persen dan untuk jangka pendek ini masih cukup menarik tapi kayak kalau kalian udah masuknya agak-agak telat ya wait nc saham yang lainnya di mtreet besok akan ada watchlist buat saham yang lainnya oke terus aku mau review juga buat saham bsde dari sektor property si do muncul aku nggak bahas karena tadi pagi udah dibahas di morning briefing mtreet dan aku bosan jadi suka-suka aku ya kalau di IG live ya apalagi di tiktok kalau di tiktok live lebih bocor lagi nih oke deh bsde ada bilang bsde naik nggak tuh ya side-base side-base aja masih oke prospeknya dalam jangka menengah swing trading mungkin dalam beberapa hari lagi kita akan profit taking kita udah masuk beberapa hari yang lalu pas di bottom nih ya perhatikan ya ini pas di bottom kita masuknya di sini oke terus kemudian selain itu kita mau review watchlistnya aku kasih dikasih tawa mati mtreet besok ya di morning briefing ngeheng ya ngeheng orangnya bingung mau bahasa apa karena banyak aku bahas Astra International deh ya ASI dalam jangka pendeknya dia dia ada pattern reversal ke bawah tapi kalau untuk menengah panjang masih oke jadi ini volume transaksinya juga nggak begitu besar sebenarnya untuk Astra International ini secara fundamental gimana penjualan mobil Astra International ini naik hingga Juni 2023 tuh naik 7% ya jadi ya jadi dari Januari sampai Juni itu naik 7% meskipun kalau dibandingkan bulan Mei kemarin agak-agak turun dikit gitu jadi masih oke sih berdasarkan data Gaikindo sampai Juni kemarin ini market share Astra itu juga masih sekitaran 56% sementara itu untuk produk mobil jenis LCG market share nya tuh masih mencapai 76% kita nge-watch juga kalau Astra International ini dari anak usahanya sektor yang lain juga yaitu pertambangan batubara United Tractor di sini agak-agak sideways sideways nya lumayan lama untuk United Tractor kita mau ngeliat lagi untuk harga batubara harga batubaranya gimana sempat naik dan turun dikit kita pakai NCF yang dua karena kemarin udah sempat breakdown gitu nah perhatikan ini kemarin udah breakdown kan turun kan terus dia mantu lagi berarti ini masih oke untuk harga batubaranya oke deh aku mau review saham lainnya random-random aku review saham Antam udah lama kita nggak review Antam Antam ini menargetkan produksinya naik di 2023 ini naik 28% ya jadi untuk Antam ini ini gambarnya kayak gini ya aku coba gambar dia begini terus aku gambar dia begini tadaaa bentuknya apa nih symmetrical triangle apakah symmetrical triangle selalu tanda naik belum tentu kalau symmetrical triangle ini dia resistennya turun supportnya naik dia menunjukkan 50-50 powernya begitu ya jadi daya beli dan tekanan jualnya powernya sama-sama besarnya jadi kita watch dulu aja oke terus kita mau review bjbr untuk bjtmnya ntar aku bikinin konten khusus aja ya di reels yang lebih lengkap dan perhatikan ini bjbr bjbrnya ini dia ada tanda-tanda mulai belok gini nih ya jadi dia potensi 1270-1360an terus kita lihat bjtm untuk perbankan yang daerah ini sebenernya memang agak kurang liquid juga ya kelihatan dari candle nya kayak gini gitu tapi ini udah mulai aktif 2 ini bjtm dan bjbr bisa jadi watchlist kalau kalian mau watch gitu terus kemudian ini tanda tanda mau naik tanda mau naik tanda turun dong ya gak usah terlalu dipikirin lah kalau misalkan turun lagi kita lihat patternnya gimana ya jadi ini bisa dilihat dari 2 kacamata ini kalau kayak gini ini dahulu turun kemudian ini ada naiknya dikit gini ini bisa turun lagi kenapa? karena nyangkut terusnya banyak tapi bisa juga dilihat dari kacamata yang lebih kecil disini ini berarti tanda akumulasinya lumayan tuh jika daya belinya besar justru dia malah bisa ngejebol keatas bisa reverse balik gak usah berandaian deh gak usah berharap terlalu banyak dulu kita lihat aja dulu chartnya confirmation kemana selalu menunggu confirmation breakout atau breakdown jadi investasi di pasar saham tuh paling gampang sebenernya kenapa? karena kamu punya senjata chart chart ini yang bisa membantumu untuk memantau pergerakan harga saham ini mau kemana kalau dia mau dibuang atau dibanting sama bandar udah exit keluar dulu aja lah paling aman chart ini yang melindungi teman-teman investor retail dan juga termasuk saya ya jadi kalau ditanya Helen, Helen pernah gak sih dapat bisikan bandar? pernah gak sih dapat bisikan dari apa ya katanya tuh insider info atau apa gitu ya saya sih gak tau ya itu insider atau bukan insider dibisikin sih sering gitu cuman percaya atau tidak percayanya saya tuh ngeliat chart biasanya gitu dan seringkali cocok di chartnya kalau chartnya bagus ya naik kalau enggak ya enggak jadi kesimpulannya saya gak terlalu peduli tuh sama bisikan kanan kiri kanan kiri INKP please gitu ada yang sampai kasih spam icon apa tuh bahas gak ya INKP ya INKP TKIM dibahas di morning briefing besok deh ya intinya masih bagus sih intinya masih bagus tapi belinya kapan dibahas di morning briefing besok aku mau bahas saham yang lainnya dong bosen dong kalau bahasnya itu itu terus aku mau bahas bentar ya bentar ya asa adi sarana armada jadi ini pattern lagi cakep selama dia di atas 1240 pokoknya enggak turun di bawah 1240 gitu aja deh oke terus kita review juga SMBR yang ada naik beberapa hari kemarin SMBR ini Mtrade ada profit taking jangka pendeknya udah cuan 4-6% cuman jangka menengahnya kita masih ngehold ya bisa multi beggar gak sih potensialnya gimana kita bahas di morning briefing Mtrade besok ya jualan popcorn apa jualan popcorn Sarah Tolga oke mari kita lihat Sarah Tolga Sarah Tolga ini patternnya tuh menarik dia tuh beberapa kali kena resistance di level 1785 dan berpotensi untuk naik lagi sampai level sekitaran 1780-1785an dan dia bisa turun ya turunnya normal-normal aja jadi gini naik dulu dikit 1780-an terus kemudian dia bisa turun sampai level sekitaran 17-15-17-20an gitu nah kita sih ngeliatnya Sarah Tolga ini masih menarik selama dia masih di atas 1655 gitu jadi masuk ke watchlist kita juga SMGR oke tapi agak lambat aku nggak review aku mau review aku mau review bluebird siapa nih yang suka naik bluebird tau nggak bluebird di Bali tuh paling murah terutama di Nusa 2 tapi aku nyadarnya belakangan kalau di sana ada bluebird paling murah grab nggak bisa masuk Nusa 2 gojek bisa tapi mahal tambahin 50 ribu bluebird gila paling murah banget gitu aku nggak dibayar sama bluebird ya ini just random review aja bluebird dia masih uptrend setelah dia breakout dari sideways panjangnya disini terus M-Trade beli bener-bener pas di awal sideways breakout ini jadi temen-temen kalau bilang oh M-Trade telat nih udah naik baru direkomen kamu time framenya mungkin terlalu kecil gitu jadi kita ngeliat kalau kita beli disini memang nunggu konfirmasi naik ya tapi view kita itu gede gitu jadi untuk jangka menengah kita masih nge-hold dengan batasnya sekitaran 2150 jadi kita nge-watch lagi buat jangka pendeknya ada potensial buy on weakness nah kita mau lihat nih untuk bluebird M-Trade udah cuan banyak nih mana tuh ya sebentar ya udah dijual kah? let me check sebentar scroll 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 iya ini dia kupikir ilang kupikir udah jualan malu aku baru mau pamer dikira udah jualan ini bluebirdnya M-Trade udah cuan sekitaran 16% untuk jangka pendeknya udah jualan kemarin cuan sekitaran 5% jadi ada di tiktok juga buat jangka pendeknya ya jadi ini jangka menengah most likely jangka menengah tuh lebih cuan daripada jangka pendek tapi kadang-kadang jangka pendek lebih cuan juga gak selalu cuman lebih sering yang jangka menengah lebih cuan gitu jangka menengah tuh super trader yang kita ajarkan di workshop super trader nanti tanggal 2-3 September di Jakarta ya dan ini udah banyak banget yang daftar udah sekitaran 50% full harusnya kemarin tuh udah sekitaran 70% full gitu tapi kita tambahin lagi kapasitasnya karena kita jarang bikin ini gitu karena capek banget bikin event selamat malam udah balik ke kandang balik ke Solo iya dong Jakva dan Adi udah kubahas Jakva gimana? Poltree gimana? Poltree oke mari kita bahas Poltree gak jauh beda dengan Bluebird meskipun beda sektor Poltree ini dia lagi uptrend juga trendnya lagi naik cuman kalo untuk swing trading udah agak telat dan jangan menengah sih emtread udah tinggal ngehold aja dia belinya di bawah sini mungkin ada yang bilang waktu itu kok belinya pas naik sih? ya naik dalam jangka pendek ini loh kalo kamu bandingin dalam sehari mah iya bener dia naik ya tapi kalo untuk jangka menengahnya perhatikan disini Jakva kita masih ngehold cuan 20an persen oke sekarang kita mau review temennya Jakva ada sih cepim bukan temen sih kompetitor tepatnya masih sama juga masih oke emtread juga masih cuan aku mau review era tadi ada banyak yang nanyain era aja ya soal sembada sideways-sideways aja jadi watch dulu guys watch dulu ya gengs karena si asesnya naik tapi gak selalu loh saham dari satu sektor misalkan si A naik temen-temennya naik gak selalu karena pertimbangannya orang tuh investor tuh ngelihat dari perusahaan itu sendiri kalo as hardware dari dulu aku suka ya entah kenapa mungkin karena memang ya aku lihat tenen ya aku lihat ini bisa jadi subjektif but I saw the numbers too gitu jadi oke TLKM udah aku bahas yang minta TLKM lsakwi gimana kalau tebik kwi tebik kwi tebik kwi lagi di support lsakwi 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 lagi di lagi di atas agak-agak tinggi sih ini emtread udah punya posisi nanggung sekarang masih bisa naik tapi udah posisi nanggung agak ketinggian toba kwi toba nya lagi retrace kwi details di morning briefing besok ya aku mau bahas apa ya tadi ya jadi lupa kan emtek emtek ya oke jadi emteknya ini false breakout gak sih iya false breakout disini kita emtread udah jualan jangka pendeknya 4-9% tapi ini patternnya tetep bagus dia inverse head and shoulders gitu aku mau kasih tau sesuatu teman-teman yang kalian belum punya akun saham boleh buka akun saham dengan kunjungi ke bit.ly garis miring buka akun saham bit.ly garis miring buka akun saham ya itu url nya terus ini yang berani ngomong beli hrta dijamin dijamin apa mana jaminannya mana aku mau kalau ada jaminan sertifikat tanah rumah mau aku dijamin kata-kata gak bisa gak mau jangan pernah ngejamin saham naik atau gak naik karena semua itu probability event bandar pun mereka banyak yang kena gebuk kena gebuk siapa kena gebuk yang bandar lain atau kena gebuk emiten sorry ya aku ngomongnya agak-agak vulgar karena kalian udah ajilev bareng aku sekitaran 3 tahun hampir 4 tahun ini jadi kalian udah well educated banget soal semua ini gitu oke ya terus si dong muncul aku bahas di morning briefing entret besok dan jangan lupa workshop super trader tanggal 2-3 September di Jakarta ya venue nya nanti dikasih tahu buat peserta aja ya buat peserta aja eh daftarnya di entret.id garis miring super trader ADMR dong oke grup emtek udah naik lumayan signifikan jadi kita wait and see dulu aja ADMR ini dia lagi jadi trendnya udah masuk ke stage 2 ya dan dia ya jadi dia udah masuk ke stage 2 gitu terus dia kalau retrace masih ada potensi sampai sekitaran 955 asal dia retrace nya di atas 925 nggak jatuh di bawah 925 gitu jadi dia masih oke gitu teman-teman semuanya watchlist nya apa kita bahas di morning briefing entret besok langsung aja join entret karena sebentar lagi market bulis sekarang sih udah bulis menurut aku bulisnya diem-diem bulisnya nggak pake volume tapi banyak saham-saham second liner saham-saham fundamental bagus itu udah diborong-borong semua big caps perbankan valuasinya udah tinggi terus kemudian second liner banking udah pada jalan semua BNGA NISP jalan BBTN jalan kemudian bank daerah nanti jalan bahkan bank digital pun udah jalan jadi anyway kita main teknikal selebihnya ya semoga bermanfaat salam profit jangan lupa workshop super trader setiap hari Rabu investasinya naik jadi cepetan daftar ya thanks bye bye cuan berapa nih penasaran ya mau tau atau mau tau banget yaaah 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 AH Terima kasih.